Intro Hasilkan jutaan rupiah dari daun bambu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Youtube, welcome back to Ganti Channel Cara membuat teh daun bambu dan teh hijau adalah Kita ambil beberapa helai daun bambu yang sudah kering Dici bersih, lalu dicampurkan dengan saset teh hijau yang sudah dibuka dari bungkusnya Kemudian dituangkan 2 gelas air dan direbus hingga mendidih Setelah itu dinginkan Minumlah rutin 2 kali sehari seperti minum teh biasa Ada banyak manfaat dari minum teh daun bambu dan teh hijau ini Bila dikonsumsi secara rutin Di antaranya adalah Mampu menurunkan kadar lemak darah dan kolesterol Beringankan gejala asam urat Menghilangkan angin dalam tubuh sehingga menghindari masuk angin Juga kaya akan antioksidan sehingga mampu menangkal radikal bebas Mengatasi infeksi seruran kemih Sebagai pelancar air suni Mengatasi redang tengkorokan, panas dalan, iritasi pada kulit Meningkatkan elastisitas kulit atau antitemuan Meningkatkan fungsi organ jantung Meningkatkan pernafasan dari gangguan dahak berlebihan Menenangkan pikiran, menyegarkan tubuh dan mengatasi gangguan sulit tidur atau insomnia Juga meningkatkan kelenturan pembuluh darah Untuk meningkatkan sirkulasi darah ke jantung dan otak Mengingat pemanfaatan daun bambu sebagai obat herbal atau teh masih sangat sedikit di Indonesia Ini bisa jadi peluang usaha untuk mencobanya Kamu bisa menawarkan menjual daun bambu segar atau kering melalui situs jual beli online Atau kamu juga bisa membuat racikan teh bambu yang dicampur dengan teh hijau dan dijual di kedai-kedai Dan menghasilkan pundi-pundi uang yang lumayan Masih sih, Fakultas Kedokteran Universitas Islam, Malang atau UNISMA Sukses mengolah daun bambu menjadi teh dan coklat Awalnya, karya tersebut adalah hasil program kreativitas mahasiswa atau PKN Produk daun bambu karya Elia dan kawan-kawan cukup diminati pasar Buktinya di acara Research Expo di UIN awal September 2014 lalu 200 bungkus produk The Pring terjual dalam 3 hari Selain sebagai ekstrak tunggal Campuran daun bambu dengan teh hijau ini memberikan efek maksimal sebagai antioksidan Perada panas dalam dan perada stres atau anti-depresi Sudah lama, bangsa Cina membuktikan kasihat ekstrak daun bambu untuk kesehatan tubuh Selain sebagai ekstrak tunggal Campuran daun bambu dengan teh hijau memberikan efek maksimal sebagai antioksidan Perada panas dalam dan perada stres atau anti-depresi Bagian bambu yang sering dimanfaatkan adalah batangnya Rasanya belum banyak yang melirik daunnya Maklum, di Indonesia belum ada jenis bambu yang terbukti secara ilmiah bermanfaat bagi kesehatan Apalagi sebagai campuran ekstrak lain semisal teh hijau Namun, hal itu tidak berlaku di Cina Daun bambu memiliki sejarah pengobatan dan tangan yang panjang Bahkan menjadi salah satu herbal penting untuk masyarakat untuk penyaterakan racun dan perada panas dalam Manfaat daun bambu pertama kali diungkap dalam kitab mini di lu Atau catatan dokter ternama untuk peluru dahak, batuk, serta susah nafas Kamu sebesar herbal Cina juga mengungkapkan fungsi daun bambu Untuk mengeluarkan panas dan membalikan cairan atau fungsi diuretik Atau melancarkan air seni Pakat kedokteran Cina kuno mendeskripsikan fungsi obat dan tangan daun bambu Yang dirangkum dalam kitab Yao Pin Huayi atau Kitab Penggalian Arti Herbal-Herbal Di dalamnya dikutip daun bambu sejuk dan harum, rasanya pahit serta kinya sejuk Hingga akhirnya tahun 1998, daun bambu dikategorikan oleh badan kesehatan Cina dalam daftar herbal alami untuk obat dan pangan Jenis bambu yang digunakan adalah Pilos tachis glucamiculur yang diteroleh dari daerah sungai Yang setepatnya di Cina bagian selatan Peneliti menunjukkan di dalam daun bambu terkandung jet-jet aktif seperti Plavonoid, Polysaccharida, Chlorophyll, Asam Amino, Vitamin, Mikroelemen Sehingga baik untuk penurun lemak darah dan kolesterol, antioksidan atau radikal bebas, antipenuaan dan menjaga stamina Selain ekstrak tunggal, daun bambu juga telah dikembangkan sebagai bahan dasar untuk campuran teh hijau Hasilnya, memberikan efek maksimal sebagai sumber antioksidan alami Peredah panas dalam dan antidepresi Dalam berbagai literatur tentang pengobatan Cina kuno disebutkan Kandungan ekstrak daun bambu dan teh hijau saling melengkapi sehingga sebagai campuran tidak bermasalah Bahkan, kandungan plavonoid dalam daun bambu memiliki efek positif pada kemoterapi terhadap sun-sun tulang dan imunitas tubuh Selain di negeri Cina, mahasiswi Universitas Islam Malang juga telah membuktikan bahwa bambu Indonesia juga bermanfaat Jika di Tiongkok memakai bambu Tiongkok, di Indonesia bisa menggunakan bambu Jawa atau bambu yang biasa hidup di sini Yang banyak tumbuh di Indonesia Cara memanen daun bambu diambil daun dari selai kedua dan ketiga dalam satu cabang Sebab, kandungan daun bambu paling bagus pada usia pertengahan Cara memanennya pun harus tepat pukul jam 12 siang Karena saat itu daun bambu berada di puncak fotosintesis Jat kandungan di dalam daun bambu akan muncul Dalam jumlah banyak Selain untuk antioksidan, daun bambu ini juga bisa memperbaiki fungsi ginjal dan hati yang rusak Karena makanan yang mengandung borak Kadang orang tidak peduli dan kandungan makanan yang disantap Contohnya kerukuk gendar dan beberapa kerukuk yang banyak mengandung borak Dalam proses pembuatan teh, daun bambu yang sudah didapat itu Kemudian dicuci menggunakan air bersih untuk menghilangkan debu Lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan Setelah itu, simpanlah di tempat yang kering dan jangan ditaruh di dalam kulkas Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video ini sampai habis Dan jangan lupa berikan dukungan untuk channel ini dengan cara Klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke semua medsos yang kalian miliki Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh